Hai sahabat travel, welcome back to vlog Junior Purba dan kali ini saya mau membahas yang namanya hal-hal yang gak boleh dilakukan saat nyepi di Bali dan buat kamu yang ingin berancana travel ke Bali hal ini harus kamu ketahui ya guys dan sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe, terima kasih hal pertama yang tidak boleh dilakukan saat nyepi nyepi di Bali adalah jangan keluar ke jalan raya kalian boleh beraktivitas di dalam rumah atau di pekarangan atau di tempat yang tertutup dan tidak terlihat dari luar selama tidak mengganggu kegiatan nyepi di sekitar kalian namun jangan sekali-kali kalian berkeliling keluar rumah karena selain tidak ada orang di luar dan tidak ada toko yang buka beberapa pecalang akan patroli untuk memastikan nyepi berjalan dengan baik dan kedua, hal yang tidak boleh dilakukan saat nyepi adalah jangan menyalakan lampu salah satu tantangan umat Hindu dalam ibadah nyepi adalah tidak menyalakan api maupun penerangan listrik lainnya dalam gelap dan simpi umat Hindu berdoa dan merefleksikan hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik makanya, yuk kita hormati ya mereka dengan tidak menyalakan lampu dan ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat nyepi adalah jangan berisik selain dilarang beraktivitas di luar rumah bukan berarti kita boleh berisik di dalam rumah hingga terdengar ke lingkungan sekitar jadi, ketika hari raya nyepi kita juga tidak boleh berisik ya guys demikian, tiga hal yang tidak boleh dilakukan saat nyepi di Bali saatnya kita saling menghormati sesama teman, sesama warga, sesama Indonesia dan selamat hari raya nyepi buat semua umat Hindu Bali dan selamat liburan nyepi buat sahabat travel yang sedang liburan di Bali dan terima kasih sudah mengikuti vlog Giniar Purba dan buat kamu yang belum subscribe silahkan di-subscribe, di-like, di-share, dan di-comment dan see you di next video selamat menikmati